Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membantah kegiatan pasar murah Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan pemilu 2024. PJ Gubernur DKI Jakarta menegaskan kegiatan pasar murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan warga dan menstabilkan harga dan bukan kampanye. Sebelumnya soal pasar murah DKI Jakarta ini disorot karena kemasan yang digunakan memiliki warna yang identik dengan paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Dan menstabilkan inflasi dari para pihak untuk bisa memahami bahwa kami Pemprov DKI hadir disini untuk masyarakat dan tidak untuk lainnya. Jadi ada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa saya melakukan kegiatan sembako murah, melakukan sesuatu tidak. Sekali lagi, ini untuk kemampuan masyarakat. Di tengah masifnya kritik penyaluran Bansos Presiden Jokowi Dodo kembali membagikan sembako kepada masyarakat saat sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jokowi membagikan sembako kepada 4.500 nasabah PNM Mekar. Badan Pangan Nasional memastikan penyaluran bantuan pangan beras di-stop sementara pada masa tenang pemilu. Penghentian sementara dilakukan agar proses pemilu berjalan tenang dan tidak terjadi polemik bantuan pangan dipolitisasi. Melalui keterangan tertulisnya Saudara, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, Jadi tanggal 8 sampai 9 Februari merupakan hari libur nasional. Dan 10 Februari, jadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 masa tenang pemilu. Bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena memang tak ada politisasi bantuan pangan. Polemik penyaluran bantuan sosial di masa kampanye pemilu 2024 mengundang spekulasi publik soal adanya dukaan politisasi bansos. Banyak pihak yang meminta Presiden menghentikan sementara penyaluran bansos hingga pemilu usai. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, juga kembali mengkritik masalah penyaluran bansos. Kali ini Anies menyeroti soal data penerima bansos. Peran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh. Karena kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan, oh kami juga bisa berikan secara acak. Oh yang di atas juga boleh kok. Kenapa? Karena bantuan sosial itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranawo, meminta pemerintah, jika penyaluran bansos di masa pemilu ini dirasa melanggar etik, maka sebaiknya dihentikan. Ya kalau sesuai regulasi selalu saja tidak ada yang terlanggar. Tapi kembali lagi ini soal moral, etika, dan rasa. Saya tidak melanggar aturan. Tapi sopankah? Pasti tidak. Nah ketika kemudian kita tahu rasa malu dan kesopanan ini terlanggar, sebenarnya dihentikan. Kecuali urat malu kita sudah putus. Selain soal penerima bansos yang juga jadi sorotan, yakni terkait pernyataan Menko Perekonomian Erlang Hartato, yang menyebut 50,14 triliun rupiah dana kementerian dialihkan untuk menambah dana bansos dan subsidi pupuk. Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa membela pernyataan Erlangga soal bansos. Erwin menyebut Presiden bisa memindahkan cadangan dana kementerian untuk kepentingan mendesak. Bahwa masyarakat kita sedang mengalami kesulitan. Daya beli masyarakat serang rendah, kenaikan harga sedang tinggi, kemudian lapangan pekerjaan juga sedang berkurang, sehingga masyarakat membutuhkan yang namanya kebijakan sosial atau proteksi sosial yang cukup besar. Saya kira Pak Jokowi bisa menggunakan cadangan anggaran dari kementerian lembaga yang belum terpakai untuk kepentingan yang mendesak sekarang ini. Setelah banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi, Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan penyaluran bansos akan dihentikan sementara mulai tanggal 8 hingga 14 Februari 2024.